Intro Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan Mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 2 Februari 2022 Terambil dari ESKL 34 ayat 27 Firman Tuhan berkata Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya Dan tanah itu akan memberi hasilnya Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka Dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka Dalam bahasa Batak dikatakan Jala lehonon nih hau di ladang do perbuena Jala lehonon nitanoidogogona Jala marsonang-sonang nasida ditano nasida Asatung ditadana nasida au do jakoba Demikian bunyi firman Tuhan Topik hidup dalam gembalaan Tuhan Jemaat Kristus yang saya kasihi Tuhan sangat ingin membuat rumah kita bersuka cita Dan tempat kita untuk membuahkan banyak hasil Tidak ada ayah yang membesarkan anak-anak Untuk membuat mereka menderita Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan anak-anaknya kedamaian dan berkat Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu Sehingga mereka dapat diam di padang gurun Dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan Yeskiel 34 ayat 25 Dia ingin mengadakan perjanjian denganmu Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya Dan tanah itu akan memberi hasilnya Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka Dan melepaskan mereka dari tangan orang yang berbudak mereka Yeskiel 34 ayat 27 Tuhan akan mengangkat Seseorang yang mewakili dia memimpin umatnya Seperti Daud Yang dulu menjadi Raja Israel untuk menggembalakan umat Tuhan Bisa kita lihat di 2 Samuel 7 Demikian Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud Atas tahta umatnya Melalui Daud Umat Tuhan akan mengalami zaman keemasan Seperti masa kerajaan bersatu Yesus Kristus menggenapi nubuatan di atas Dengan menjadi gembala yang baik Yang mati bagi domba-dombanya Yohanes 10 ayat 11 Sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala yang baik Selain mendapat jaminan Menjadi warga dari kerajaannya Kita juga belajar Untuk menjadi domba yang baik Melalui kehidupan yang taat kepada kehendak dan pimpinannya Dalam kehidupan pribadi Anda Hal-hal apa yang membuktikan Bahwa Anda sudah menjadi domba yang baik Sebaliknya Dalam hal apa Anda harus perlu terus memperbaiki diri Taukah kita Bahwa kita terpanggil menjadi gembala dalam dunia ini Gembala bagi keluarga Dan anak-anak kita Gembala bagi bawahan kita di kantor atau di tempat kita bekerja Gembala bagi orang-orang dan jemaat yang kita layani Gembala bagi seluruh pembaca yang menikmati renungan harian ini Apapun profesi yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini Tuhan ingin kita dapat berperan sebagai gembala yang baik Dengan mengeladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik Gembala yang baik adalah Tuhan sendiri Yesus adalah gembala yang baik Tuhan membimbing, menuntun, dan memelihara umatnya Tuhan tidak pernah jauh dari domba-dombanya Tuhan senantiasa hadir Tuhan membimbing umatnya ke jalan yang benar Gembala yang baik itu penuh kasih Yawanes 10 ayat 1-21 Siapa yang mau mengikutinya dan meneladaninya Akan mempunyai hidup yang berkelimpahan Yesus adalah gembala kita Yesus adalah teladan kita Untuk menjadi gembala yang baik Kita harus meneladani Yesus Mari teladani Yesus dalam hidup kita Amin Marilah kita berdoa Tuhan kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti engkau yang adalah gembala yang baik Yang selalu memelihara dan memperhatikan hidup kami Biarlah kami selalu memberi diri untuk digembalakan olehmu Ya Bapak berkatilah yang berulang tahun hari ini Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19 Iburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktivitas Salam sehat Tetap semangat dan bersyukur Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi